Otorita IKN Nusantara Kaltim akan menggelar Jajak Pasar atau Market Sounding pekan ini. Rencananya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dijadwalkan akan menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam kegiatan Jajak Pasar, Market Sounding, yang digelar Otorita IKN Nusantara Kaltim ini. Jajak Pasar atau Market Sounding ini digelar Otorita IKN Nusantara Kaltim bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin. Menurut Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN, Sidik Pramono Jajak Pasar dilaksanakan untuk mempromosikan berbagai potensi investasi di IKN serta mendengarkan berbagai aspirasi dari investor. Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, Sidik mengatakan, kegiatan Jajak Pasar pada pekan ini rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo yang menjadi tamu kehormatan sekaligus narasumber utama. Menurut Sidik, tamu yang akan diundang dalam kegiatan Jajak Pasar itu adalah-adalah para pelaku usaha dari dalam dan luar negeri. Sidik mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan keterlibatan pelaku usaha dalam pembangunan IKN, termasuk terkait dengan target tahun 2024 berupa terbentuknya ekosistem wilayah inti pusat pemerintahan. Menurutnya, pembangunan IKN akan membuka peluang usaha yang luas, antara lain mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian, energi, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, hingga pariwisata. Sidik menyebutkan pemerintah juga akan memberikan fasilitas pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal sejalan dengan IKN sebagai proyek yang dianggap strategis bagi perekonomian nasional. Harapannya skema-skema yang disiapkan akan memiliki keunggulan bagi dunia investasi di tingkat regional, mengungguli negara-negara tetangga, kata Sidik, seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog dengan para calon investor yang sudah menyatakan tertarik berinvestasi di IKN. Beliau akan berdialog langsung dengan calon-calon investor yang sudah menyatakan diri ingin berpartisipasi melalui Letter of Interest, kata Bambang, selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Bambang menilai, forum jajak pasar itu ditunggu banyak pihak untuk mengetahui sejauh mana persiapan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Baru. Forum itu juga akan menunjukkan upaya pemerintah dalam menyiapkan iklim usaha dan investasi di IKN. Ia pun mengeklaim, banyak investor yang sudah menyatakan diri tertarik berinvestasi dengan membangun berbagai fasilitas di IKN Nusantara, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pusat perbelanjaan.